Assalamualaikum semuanya Hai teman-teman jadi kali ini aku mau bikin kopi-kopi parian baru ya teman-teman nyari lagi dimasak dulu sambil nungguin Mama masa buat jualan nah ini bumbu-bumbunya ya teman-teman teman-teman ini bawang merah bawang putih ini cabai merah ini kunyit ini ayamnya lagi dicuci dulu ya teman-teman buat jualan hari ini dan ini ada bihun ya teman-teman nah lanjut aku mau nuangin dulu kopinya nah ini ada sukri ya teman-teman apa kacang tanah sama teri dan aku sama Mama mau ngopi-kopi gula aren jadi kita mau nyobain kopi ini ya teman-teman biasanya tuh Mama belinya yang merah tapi yang merah katanya udah nggak dikeluarin lagi yang bungkusnya merah eh bungkus coklat oh bungkus coklat ya teman-teman kalau bungkus merah mah gude ya ini juga aku lagi ngebukain plastik plastiknya buat jualan jadi biar lebih gampang aja ya gitu kalau masukin apa sayurannya jangan banyak-banyak aku Mama oh ya Allah Mama pinu-pinu banget kurang nah teman-teman ini aku kekurangan air ya ini Mama kelebihan air tapi emang Mama tuh kalau ngopi itu airnya harus banyak gitu ya dan ini ayamnya dimarinasi dulu ya teman-teman soalnya mau dipais ya Ma eh mau di pepes ya tetep aja bahasa sunanya di pais ini berapa kilo Ma ini tuh satu kilo setengah ya teman-teman aku non pakai i i i i jadi i i serundeng mantepan kan pake cabel ini ya teman-teman oke dan ini tuh buat serundeng ya jadi di kulub dulu ya direbus maksudnya mamah juga jualan pepes ikan patin ya teman-teman ikan patinnya sama di pesmo ini lah namanya beli kayak mah mejanya ada di lagaan mah gitu bisa motong-motong harga ikan patin harga ikan patin tuh sekirunya 24 ribu ya teman-teman sekarang dibersihin dulu sama mama nah teman-teman ini ayam buat serundengnya digoreng dulu udah direbus bentaran ya sampai darahnya hilang yang satu diungkap mantep banget ya sambil minum kopi sambil ini ada dia di atas sama di atas sama juga talas talas ya teman-teman ini enak banget ini tuh sekilonya 4.000 4.000-5.000 lah ya ini lanjut mama mau bikin sayur asam dulu ya teman-teman nah ini buat di pesmol ini buat di pesmol ya teman-teman patinnya ini udah dikasih bumbu ya sayur asamnya juga mama jualan usus ayam ya teman-teman sekarang mau bikin pesmol dulu ya teman-teman pesmol patin dan ini sayur asamnya ini bumbu-bumbunya udah dimasukin ditumis sampai wangi oke mama tuh jualannya murah meriah ya teman-teman ada yang harganya 3.000-7.000-15.000an Alhamdulillah ya teman-teman ini pesmolnya udah jadi udah mateng jadi nanti tinggal dibungkusin tapi dikumpulin dulu ya dan ini juga terinya udah di masukin ke plastik ya teman-teman dan ini tuh seharga 3.000 ini juga sayur asamnya udah mateng sekarang mama mau masak ini masak nangka masak mustopah bikin kentang mustopah sama masak nangka ya teman-teman nah ini bumbu nangka mustopah oh ini bumbu nangkanya ya teman-teman gitu gudeg 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 nangka gudeg ini gudegnya lagi dimasak ya teman-teman gudeg nangka dan ini sekarang lagi bikin bumbu mustopah masak bumbu mustopah nah sekarang mau bikin eh mau masak kentang dadu ya teman-teman ini udah dikasih bumbu-bumbu ya lanjut ini ketang dadunya ya teman-teman udah masak semua ini ada gudeg nangka ada orek tempe pesmol ikan patin sayur asem ada ini kentang mustopah sayur buncis sama cabai pindang seru 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 dan ini ada sayur tahu dan itu selalu waktu lagi bihun semudulilah ya teman-teman ini udah dibungkusin semuanya ini pepes ini sayuran yang ada airnya ini mah plastik yang buat apa kayak kalau ada yang beli gitu ya nah ini terinya udah segini jualannya bismillahirrahmanirrahim sampai jumpa lagi